Ini gue bikin khusus buat Pro Union Harganya 1 juta 1 juta,2 juta lah Sejuta tuh nasi gorengnya Hasilnya satu konten lagi, Miko lawan Mas Popo Lawan, Miko! Orang gak tau kok mau masak apaan Gak tau emang ya Kemarin udah riset riset Enggak Cok, gue gak tau bahan-bahannya Cok semua Coba ikut nyanyi bersama Abang Ado Re Mi Ya Mas Popo Paksi Kemarin gue ikut Oh iya Member baru Popo, Popo, Popo Kangen gak Mas Popo sebenernya Gak sih Gerepaga Ya masinggert Kita udah sampai di tempatnya Mas Popo Di mana nih? Di Cibadak Gak semua tempat Cibadak Oh beda ya Tadi udah di Cisaat naik lagi bro Cisaat Coba ini muka lu semua sana sih Gue sama Kang Hisep Ini tetangga gue Jadi Berdua kita ngebangun ini Buat dapur asap gue sih Emang gak bisa bikin daging asap disana? Bisa Cuman Kalo di Tebet tuh bukan daging asap Tetangga asap Jadi nanti semua tetangganya kena asap Betul Gak ada lahan Betul-betul Tetangga asap Reza asap itu Aduh Bilang Arap gitu Wah itu mah Arap Reza asap Gue baru Baru nge anjing Reza Arap Memang bercandanya dia gitu Bang Mas Awar ini kayak kayu apa Mas? Disini Kaliandra Oh Kaliandra Non buah gitu Biasanya pake kayu nangka kan Nangka wangi juga kan Lu bekerja disini ya? Lu bekerja disini kan? Lu bekerja disini kan? Bisa disini bisa Bisa disana Jadi warung-warung kirame tuh dia disini Medi semedi Dari pengasian Tadinya studio gambar gue Cuman Jadi bagian nginep Akhirnya Ada di curang kasut Terus satu lagi disana Kamar yang lama-lama Ada kamar juga Awas kayak surat bulu Lu ada Lu ada Disini bisa Terus nanti Kalau mau sebelum gelap Kita mau ke Sebelum masak Kita ke Ceruk Ceruk sebelah sana Oh kosong ini Dingin banget cu Air sungai Air sungai Ini yang langsung nih Enak Sebenernya aslinya tuh Yang diminum disini kan Itu sepiteng warga disini Baru kalau ngomong Coba harus sepiteng Sebenarnya Mas Sopo Tengah Tak ituh rasanya Tain Wonton tuh So cautious Winter Wonton dulu Jadi Jadi Para Para lelaki-lelaki ini Sedang Mandi Di Tempatnya Legenda putri turun putri pelangi putri kamu ngomong apa sih? tapi gue gak mandi karena gue disini bukan sulap bukan sihir maaf ya ganggu sebenernya mereka sudah selesai oh udah selesai jadi yaudahlah nik, makanan terakhir kali yang paling lo inget dari masak-masak aku apa nih? gue paling suka yaitu kari kari India karinya luar biasa abang gue oke yang paling inget dari terakhir nasi goreng lah nasi goreng enak banget coy yang padahal katanya ini masakannya dengan masakannya iya kan biasanya sebenernya seadanya kenapa kemarin tuh nasi pake nasi warteg ya mas mowen sekarang nasi nasi sendiri kan nah kita coba nih pak berarti udah mau jadi nasi kalau lu bun kikil kikil kenapa kikil masih ke bawah mimpi sampai sekarang si apinya disini di sini ya keluar dari sana keluar asapnya di dalam oh ini daging asapnya oh ini daging asapnya gak keliatan ini keliatan gue gak keliatan iya gak banyak seru banget iya 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 gimana sih mas mowen gimana deh ada deling makan setengah lagi jadi bayinya setengah ya ini namanya biji palanya kalau kita akan udah hancur delingnya lada iya ini gak semua orang doyan sih karena resepnya india banget iya kayak gitu maksud gue ini adalah penampakan gue sedang merekam dengan asap iya ini gue bikin khusus buat pro union harganya satu juta satu juta koma dua lah berapa lama? lama kayak nasi goreng biasa cuman ngumpulin si bahan-bahan itu gudang terus bumbu-bumbu dasarnya daging asapnya sih yang paling lama ini kan sejuta ya mas papa ya iya ya kalau buat saya praisi lah tapi banyak juga yang beli tuh yang beli sebulan ada 8-10 orang lah serius? di warung warpopski apa disini? di warung warpopski dan disini disini juga bisa bisa sampai 15 orang ini kaldu udang kaldu udang buat bikin dianya tetap lembab terus sama apa ya sama kayak minyak wijen tuh ada aromatik ya jadi pertama kali lu dapet order nasi goreng sejuta ini apa? emang apa lu yang canangkan? atau orang request ke mas Boboensir? gue yang canangkan aja diseng iseng sejuta buat berapa porsi mas? seporsi seporsi? enggak menurut gue ini pengalaman aja pengalaman yang ini ada yang beli enggak ya ini 1 juta gitu ternyata ya ada seng iseng berhadi ya seng iseng berhadi ya kalau nasi goreng 1 juta dia masaknya pakai api yang slow cook gitu bukan yang high pressure biar ini aja biar si bumbu-bumbunya tuh lebih lebih resep aja gitu terus sama bumbu magic setiap di nasi goreng tuh ada bumbu magic nah yang ini gue bikin dari bumbu magicnya tuh dari presto babat dari presto babat jadi minyak-minyak babatnya tuh minyak babatnya gue bikin di presto ada 6 jam kayaknya iya ada 6 jam berarti ini ekstra effort di waktu juga mas ya? iya di waktu bener di prepare sih sebenernya masak di sini tuh menurut lo gimana mas? masak di keadaan alam yang terbuka antara ini nih antara lo di gerbang neraka sama surga sini panas yang ini adem nih jadi kayak di tengah-tengah gitu nah yang spesialnya adalah di nasi goreng ini nasi goreng 1 juta ini ada 3 unsur udara darat sama air yang udara sebenernya gue bikin patty ini dari daging burung daging burung darat yang ini dari airnya itu udang dari airnya salmon ya bukaldunya ya sama salmon salmon gak banyak sih gue cuman ngambil mungkin sekitar 10 gram gitu terus tadi yang daratnya itu bikin daging asap dari sapi yang ini sosis sapi cuman ini dikit dikit doang sih yang paling banyak tuh udangnya udangnya disini biasanya ngumpulin kayak benih-benih tuh biji-bijian ngejemurin bikin kuaci terus bikin bikin daging asap sama ini paling ngelepasin benih ikan yang di sungai eh ke sungai sebenernya ini nasi goreng keberuntungan gue sih waktu itu jadi gue sempet pas makan makan apa ya di rumah gitu gue selalu muntah gitu selalu muntah kena sakit lambung lah sakit lambung tapi suatu pernah suatu saat malem-malem gue bangun malem-malem gue bangun kayak pengen lu bangun kayak pengen makan gitu lapar banget lapar terus akhirnya gue bikin nah di warung nyokap gue tuh ada banyak daging gue bikin waktu itu gue sakit tuh sakit lambung dan kayaknya payah gitu udah gak bisa gak bisa main gitu pas gue makan ini besoknya pagi-pagi dapet kerjaan nilainya 200 juta terus penyakit gue sembuh jadi ini gue nobatkan sebagai nasi goreng hoki yasih sembuh penyakit tuh gara-gara impolisnya 200 juta sebetulnya nah itu intinya itu udah kelar nasi goreng 1 juta warpopski udah kelar nasi goreng 1 juta warpopski pakar nasi goreng harus bisa harus bisa ini kayak ini ya mirip ke buli kayak tiarbah mirip-mirip juga iya kayak ke buli rasanya cuman daging asapnya sih iya brisketnya enak banget brisketnya tuh bagaian mana sapi sih mas bapak bagian sandung lamur mbak nangis kan ini definisi enak mau nangis kayak gini tuh sambal bawangnya tuh wah brisketnya juara ya guys brisketnya juara gila tapi emang dagingnya gila sih bismillahirrahmanirrahim mari kita coba each condiment tuh membelikan partnya masing-masing buling dibintang poli voila si lichkeit jatuhin ingat dimana simak Dari alam untuk alam kan? Iya From nature to nature Iya, udah gue besi in Oke, kali ini kita akan mencoba nasi goreng 1 juta Dan kali ini ada yang spesial adalah kita menyatukan nasi goreng dengan paru crispy-nya Warpowski Sama paksi Sama paksi juga New member, new recruitment Bener Jadi Coba kita coba aja langsung kali ya Iya, 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 iya Marki chop Marki chop Marki chop Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Bambung ada Cheers Dekatnya Rabu ya? Hah Kalo orang Indonesia Gini Teridiot Teridiot Aa Aa, digigit Oh iya, pantatnya Son, dia digigit Gua kira gua kecepit Coba Coba liat dulu Makanya gua diemin aja Burungnya basah Son Hei Hahaha Hahaha Lucu banget lagi Tunggal 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 ini ya, gua kira gua kecepit Gua diemin aja Semakin lama Kenapa semakin Enak Bukan Tunggal ini ya? Hahahahaha Tunggal